di antara khasih umatnya nabi itu kitab injilnya itu ada di dadanya ini itu termasuk khasih koran kabeh kitab, itu tidak ada koran itu tidak bisa koran tidak bisa dihapal karena ciri khasih koran itu tidak dihapal injil itu tidak bisa dihapal koran tidak bisa dihapal koran tidak bisa dihapal kadang ada santri untuk orang ajar tuku koran sewu dihapal barang takok kan cani aku sewu apal ya mesti wayang koran podo aku tuku 1 juta koran tapi ini sepaya gaya jadi aku tuku koran sewu apal apal reganya jadi disebut kulu buhum anajiluhum ciri khasih koran itu kenal dihapal ya tenang orang menelepaham koran kalau mau mencoba sarap itu juga mencoba ngaji koran itu bisa apal ya rafaa'ala ya puh lufak ya raih soba sarap tapi hafal koran ya rafaa'ala yang setor tidak salah itu dibalik numar dud sehingga orang timur tahan juga orang Indonesia raih soba sarap tapi nama itu koran benar jadi dikira pinter benar gak? sampai orang timur tengah bingung mungkin saya alim-alimnya, mau co-Qur'an kurup, ikhrab, gak ada yang keliru ya baru kayak goblok itu malah bener terus orang yang kreatif kan, dia gelam-gelam kan jadi kadang goblok ya baru gak gelam-gelam gue juga pinter, itu kadang mau co-Qur'an malah salah ya ada kemintri bareng ada orang ahlinaku yang setor, itu mesti gini rupa maya wadullahi jina gafu jadi ini familiar dengan rupa padahal di ayat itu gak ada tas wamin khis yi yawma'id mereka yawma'idin lebih terkenal di bahan yawmi'idin maka kalau ada yang goblok ada yang syukur ma'wan, kadang-kadang goblok gue baru baru kayak goblok gue gak kreatif, gak? buat apa? kreatif, tapi gak pinter, kadang-kadang terus rodok-rodok istihadim rodok-rodok, apa? istihadim ya itu jenisnya mukjizat mukjizat itu sesuatu yang gak bisa dinalak orang umatnya nabi yang goblok gue tapi bisa hafal ya mungkin mukjizat di Qur'an udah dihafal karena ada yang hasil hafid lanya, lari semangat itu orang kramat, orang kramat di Qur'an kalau malah dia, hebat aku hafal itu jadi objek percontohan berkontohan, faham ya? mau objek apa? bercontohan, kalau Qur'an itu gampang dihafal terus kebetulan sedikit contohnya kueh ya walau kau diesternal Qur'an di zikri fahal jadi yang kramat itu Qur'an itu orang kueh karena alamatnya Qur'an itu kena dihafal ini harus dihafal kok rapal itu ya berkontohan saya sebenernya kakian harus yang rapal terima kasih